Intro Assalamualaikum and halo guys, balik lagi dengan aku di Cune Channel gimana nih kabar kalian semua? semoga sehat selalu, tetap semangat, dan yang paling penting jangan pernah lupa buat bahagia nah, di video kali ini aku mau lanjutin bahas part inventory aku ya guys dan kali ini aku mau bahas all my weapon lab, atau upgradable weapon, atau gun lab atau senjata upgrade banyak banget penyebutannya so, gak usah perlu lama-lama, and here we go oke, kita udah masuk di workshop weapon lab aku guys, dan aku centang aja bagian yang dimilikin karena yang bakal aku bahas adalah yang aku punya nah, ini dia weapon lab yang aku punya guys, dan kita bahas dari yang paling bawah ya yes, this is golden cyber scorpion guys the first weapon lab dari lini pistol ya dapetnya dari gacha dan juga masih basic karena belum ada keinginan sih buat upgrade tapi sejauh ini scorpion itu jadi pilihan weapon pistol yang aku bawa kalau nemu sih hmm, tapi enaknya di upgrade atau dibiarin aja basic kayak gini guys komen di bawah ya next, kita ke lini male weapon nih pertama ada chicken hotpot pen dan ini weapon lab beli dengan 75 ribu ya kalau gak salah inget sih harganya cuma level 3 tapi aku udah punya bentuk yang cukup bagus menurutku dan jadi pilihan skin yang sering aku bawa juga karena lucu lalu ada tidal fury trisula ini dapet dari gacha harian guys walau level 5 tapi kayaknya gak begitu berguna sih di pertempuran ya itulah mengapa jadinya aku biarin basic aja guys dan aku gak ada niatan lah untuk upgrade gimana kalian setuju gak sih dengan statement aku? boleh komen di bawah next weapon lab ada dragon band remnant masih eti atau golok ini guys dapet dari hadiah royal pass pasti banyak dari kalian yang juga punya sih ya ini aku upgrade karena emang dikit banget material yang dipake jadi sampe sekarang sih masih weapon yang always dibawa di spawn island next ada acuillate pen by the way ini tuh level 6 karena ada glorious momentnya tapi tetep aja gak begitu fungsi di pertempuran ya makanya aku juga biarin tetep di level basic aja even though I know glorious momentnya ini tuh catar membahana tapi ya gitu guys kayak susah lah kalau bunuh pake pen mulu kan yuk next the last dari lini male weapon ada night of rock pen aku sih dapetnya dari gacha dan menurutku gak begitu wow so that's why tetep ya dibiarin lini basic emang kalau menurut kalian perlu gak sih upgrade pen kayak gitu guys atau dibiarin aja karena kan use rose gitu ya di pertempuran menurut aku dan komen di bawah sih gimana pendapat kalian next dari lini lmc nih guys atau biasa disebut light machine can sejauh ini pubg ada 3 pilihan weapon lmc ada dp28 m249 dan mg3 guys untuk dp28 yang pertama ini ada sendron aku dapetnya dari event dragon ball kapan malu masih inget kan guys yes weapon lab dengan 5 level dan punyaku ini masih basic sih belum aku sentuh alias belum aku upgrade next weapon lab dp28 ada nautical warrior ini juga weapon lab level 5 guys dan punyaku sih masih basic next aku juga punya gilded jet dragon dp28 ini aku dapet dari gacha juga di eventnya ya guys awalnya sih aku tertarik ya untuk upgrade weapon ini apalagi dia satu-satunya yang punya trailer kan tapi aku tuh kayak khawatir gitu ntar muncul yang ada loot crate nya hmm ya itulah aku harus menahannya biar gak upgrade dulu yang dp ini selain itu juga jujur sih guys aku jarang banget pake weapon ini karena udah lumayan susah buat kontrolnya apalagi di tiap patch sensi itu rata-rata ada perubahan ya next untuk m249 aku punya 3 skin dan emang sejauh ini pubg itu rilis 3 skin lab buat m249 dan alhamdulillah nya sih aku punya semuanya guys yes yang pertama itu winter queen yang jadi skin pertama yang dirilis buat weapon m249 aku gak begitu tertarik ya buat upgrade ini so that's why pas dapet aku tuh biarin aja di level basic lalu ada m249 party parcel dulu sempet pengen upgrade ini tergoda dengan efek killnya kill message nya itu final form nya plus loot crate nya karena ada animasinya guys tapi belum upgrade-upgrade juga karena dulu kan jarang banget ya pick weapon ini guys terus setelah itu muncullah m249 moon drop eterna dan m249 itu kan udah bisa didapatkan di rumah-rumah pada umumnya jadi waktu dapet moon drop eterna aku langsung gak sken bikin konten gacha dan upgrade sekalian ya guys alasannya karena desainnya itu bagus efek kill nya juga kerasa elegan terus kill message nya sekeren itu guys ada on hit efeknya juga apalagi rate nya mythic guys so setuju kan kalau emang moon drop eterna m249 itu yang paling cantik oke next kita masuk ke lini shotgun yah sejauh ini hanya dirilis 2 weapon lab aja guys pertama ada pantera prime dbs ini tuh dapet dari reward royal pass gas layak upgrade walau cuma level 3 karena cukup bisa diandalkan lah sampai saat ini apalagi setelah weapon nya keluar dari airdrop makin sering lah kita jumpain guys orang-orang yang pakai weapon dbs next ada berburu senja S1897 atau sering disebut shotgun kocok ini di level 2 dan belum ada rencana buat upgrade ke level berikutnya guys menurut kalian perlu dilanjutkan gak guys atau enough di level 2 komen di bawah and next kita lanjut ke linis sniper rival kita bahas dari yang paling bawah aja alias paling legend ada kar 98 terror yang cukup rare menurutku ini masih level 2 ya guys belum aku upgrade karena masih ragu sampai saat ini untuk loot crate nya bakal dapet Godzilla ya guys pasti udah pada tau lah loot crate Godzilla ini dan aku sih jarang juga ya guys lihat loot crate Godzilla waktu match keberadaannya sampai sekarang termasuk rare item ya guys so gimana keren gak tuh next ada night of rock kar 98 cuman level 5 aja sih guys dan menurutku weapon ini bagus di efek special kill nya atau level 2 nya ini dan final form nya yang cukup estetik juga sih setelah night of rock ini ada moonlight grace kar 98 guys jujur skin ini emang keren apalagi kill message pernah famous ya pada masanya skin ini kalau menurut aku sih tentu karena desainnya yang mewah dan elegan gitu laksin nah apalagi final form nya bisa dibilang beautiful lalu lalu ada titanium shark kar 98 yang bakal dijadikan reward di next premium krat guys sejauh ini kar 98 titanium shark yang menurut aku emang punya desain futuristic ya karena tema yang diusung adalah tema space guys dan kar ini punya arithmetic item jika di up di level next ada kar 98 nebula hunter weapon dengan level up sampai 5 aja ya guys dulu sih tertarik buat gajah karena terkesan sama warna gold di weapon nya itu ketika upgrade sampai max tapi dipikir-pikir lagi kok sayang banget kalau up level 5 aja ya harap dimaklumin masih bimbang sampai sejauh ini next masih di kar 98 ada violet vault ini dapet dari ridem di event gacha ultimate boxer vault selain efek special kill yang mirip petir dan pastinya keren banget tentu dia punya on hit effect yang enggak semua kar itu punya mana on hit efeknya cakep banget guys apalagi final form nya ya dan menurut kalian nih upgrade ke 98 gak guys terus yang mana ya apakah violet menurut teror atau marah titan game shelf komen di bawah ya guys and next untuk awm aku punya mouth avenger dan masih basic pernah ya masuk jadi reload di premium crate juga ini dan aku juga kurang suka jadi sampai saat ini masih aku biarin di level basic oke geser yuk next ada rainbow drink awm jujur ini menurut aku better banget daripada mouth avenger hanya saja aku belum up karena part ornament ya walau jujur sih ini tuh beautiful banget untuk final form nya gimana guys aku sih suka ya dengan desain next ada flame wave awm ini merupakan weapon yang muncul bareng dengan ultimate skin bloody nun jujur ya guys ini tuh upgradable weapon yang bagus juga dari segi desain kill message dan loot crate nya tapi belum aku up guys atau belum bisa jadi yang terpilih buat di upgrade karena ada part ornament itu loh apalagi jarang aku bawa juga sih sekarang terus sama sekalian menunggu yang lebih bagus lagi gitu karena katanya di patch 3.0 bakal ada skin upgradable weapon yang cakep guys terus aku lanjutkan ya untuk M24 aku punya rahasia fear on punyanya masih basic sih dan gak bakal aku up ya cukup buat koleksi aja nah kayak gini final formnya mari kita mengingat kembali rahasia fear on M24 dulu gimana kalian ada yang punya gak sih komen ya dibawah next ada killer tune M24 guys walau level 5 tapi weapon ini tuh sempet bikin aku pengen upgrade karena ini final formnya yang keren menurut tapi gak aku up sih sampai sekarang tentu karena kill message yang biasa aja jadi aku bakal sabar menunggu yang lebih baik sih dari ini lalu ada lady butterfly ini tuh weapon yang terburuk menurutku yang dikeluarkan atau dirilis sebagai weapon lab untuk lini M24 padahal namanya udah cantik ya guys dan menurut aku biasa banget sih desainnya karena yang aku harapkan di level 7 dari weapon lab itu kan pasti ada animasi gitu guys udah yaudah lanjut lagi lah ya ini dia cadence maestro M24 guys finally aku akhirnya pilih up yang ini karena dia punya trade khusus waktu pas pertama rilis yaitu bomb yang bakal mengikuti level dari weapon ini jadinya aku pilih yang ini ya guys ya tentu gak nyesel dong dan malah seneng banget punya bomb dengan loot crate sekeren ini hitung hitung yang di upgrade satu tapi dapetnya malah 2 upgrade sama bomb nya itu dan sejauh ini yang bikin paling betah banget ya guys itu pake bomb nya karena kan kayak waktu ngelempar tuh terus musuhnya mati kita langsung bisa lihat loot crate next setelah weapon lab yang aku suka next kita ke weapon yang aku suka guys ada VSS tapi sayang banget yang masih belum ada weapon lab lagi cuman ada gagak VSS ini aku sih pengen ya buat up tapi kok gak wow gitu desainnya ya jadinya sampe sekarang aku biarkan basic aja guys sambil menunggu yang keren keren lainnya lalu kita ke mini 14 ini aku punya ecycle weapon yang pernah dirilis ulang di premium crate kemarin dan kalau ecycle ini sih jangan ditanya lagi aku suka banget sama loot crate tapi malah sekarang ada rumornya bakal ada mini dengan on hit effect di patch 3.0 guys jadi itulah mengapa gak aku upgrade dulu sampai sekarang next ada etral etral beauty mini 14 jujur vinyl formnya itu oke dan cukup cakep tapi kalau untuk di upgrade kayaknya enggak sih karena terlalu biasa banget ya game message aja guys udah selesai mini 14 nya next aku lanjut untuk SKS ada Lady Carmin level 7 kemarin udah sempet di comeback lagi on premium crate ya aku sih sukanya di bagian mood crate aja guys cuman belum aku up karena emang jarang banget kan pakai even SKS ini lalu ada Snooket Bird SKS alias SKS Glacier walau level 5 tapi ini tuh vibesnya udah kayak weapon level 7 enggak sih guys kayaknya aku lebih cocok deh kalau up yang ini tapi jarang juga sih pakai itu lama kenapa aku kayak bimbang ya enggak enggak dan kalau kalian lihat weapon ini matching banget dengan setelan yang aku pakai udah udah kita move dulu next ada Gilded Galaxy MK14 nih guys udah aku upgrade juga ya sampai level 4 karena dulu tuh sering pakai tapi akhir-akhir ini jarang banget karena lebih suka main SMG oke lanjut yuk guys ini ada Crimson Epialtis AMR by the way ini tuh sebenarnya level 8 ya tapi aku cukup come sampai loot create aja tentu aku gak bakal skip untuk upgrade ini karena emang sebagus itu menurutku apalagi ini tuh salah satu sniper dengan damage tertinggi saat ini untuk inspect emotnya sendiri bisa kalian cek nih guys seperti ini wah lah gimana bagus kan dan aku punya MK12 yang kapan lalu muncul di Lucky treasure yes belum aku upgrade karena gak enak menurutku weaponnya mending pakai mini sih ya kalau sama DMR nya so aku belum up juga sampai detik ini guys aku biarin dulu lah and now yuk kita lanjutin ke lini SMG alias Submission gen oke guys dari lini SMG aku punya 18 weapon lab sampai saat ini pertama yuk kita bahas dari yang terlama untuk uzi ada savagery ini uzi terlama dan terlupakan juga aku dapetnya di gajahan yang kapan lalu dirilis guys tuh lihat bahkan wujud akhir atau vener form nya aja masih kayak gitu desainnya emang weapon lab lama bedanya lumayan jauh dengan weapon lab yang sekarang sekarang gitu banyak banget inovasinya next ada etral emblem uzi ini masih level 2 guys dan aku belum ada rencana ngelanjutin upgradenya sampai saat ini sorry to say karena ini weapon lab level 5 jadi bukan termasuk pilihan aku guys waktu itu next ada momen romantis uzi salah satu skin yang biasanya di comeback di valentine aku belum upgrade juga ya karena pas aku pertimbangin lagi better not di upgrade dulu yang bagus itu ada di konsepnya ya guys kayak buket bunga jadinya next ada uzi shimmer power signing shimmering splendid ini tuh dapet pas gacha dan masih baru bikin konten guys alasan aku biarin basic karena biasa aja desainnya gimana setuju gak next ada mistage uzi masih basic juga dan aku dapet pas gacha harian jujur diantara uzi yang aku punya mistage uzi inilah yang menurut aku paling keren sejauh ini apalagi animasi di efek kill nya ya guys cakep banget next ada juicer uzi sama seperti mistage uzi guys ini aku dapet dari gacha harian belum aku up ya untuk weapon uzi nya karena aku masih menunggu uzi dengan loot crate guys nah kalau suatu hari bakal ada baru tuh maybe bakal upgrade sampai max kayak vector guys nah ngomong-ngomong soal vector aku juga punya dan pertama ada blood tooth vector by the way ini bisa di upgrade asal kalian punya komponen nya ya dan bakal jadi golden earl tentu serasa punya 2 jenis weapon ya kan tapi ini tuh berlaku buat warna skin aja guys kalau efeknya sih masih sama ya next ada gilded reaper vector masih basic ya guys dan ini tuh cukup untuk koleksi aja karena aku gak mau upgrade weapon ini tentu karena sisi special nya itu kurang guys kayak biasa aja gitu looks nya oke next ini ada mecha drake weapon lab vector dengan level 7 jujur ketika leaks nya muncul itu aku cukup excited ya dan dibikin kagum sama desain nya guys dan kebetulan juga pas rilis ternyata dijamin bisa dapet weapon nya aku langsung deh cus gas dan upgrade sampai max guys pas udah dapet secara ada on hit effect nya dan final form bisa kalian lihat nih gimana guys emang bener bagus kan apalagi load crate nya yang cukup oke desain nya next aku lanjutin dan ini masuk di skin pepe pizon aku punya blazing chameleon guys masih basic tentunya karena jarang pick weapon ini aja alasannya next ada soldier solbison ini juga masih basic nah sejauh ini masih belum ada keinginan buat upgrade karena masih lebih better pakai UMP untuk SMG nya UMP SMG gak pernah salah pilih sih ini dia EMP UMP 45 guys sama seperti vektor blatut EMP UMP 45 juga punya 2 model pilihan warna guys untuk efek nya masih sama bedanya dia punya platinum reaper jadi seperti ini guys so sejauh ini apakah ada dari kalian yang punya UMP ini boleh komen di bawah ya oke kita geser ke atas guys next ada 8 bit blast UMP 45 guys jujur sempat tertarik ya dulu yes kalian tau lah ya karena warna kuning tapi gak jadi aku up karena udah punya UMP anniversary ya gitu sih kalau udah punya UMP anniversary pasti bikin betah next ada UMP yang cakep nih ini dia rainbow stinger dan katanya bakal di comeback lagi ya karena efeknya itu love gitu sementara kill message kurang nampol karena wajar ya sebatas level 5 next next ada marine evolution UMP 45 cuma level 3 tapi ini salah satu the best reward dari royal pass pabsi mobile sejauh ini untuk weapon lab ya karena berguna banget kan skin nya secara UMP itu masih dalam ranah weapon yang sering dipakai orang-orang guys congrats ya yang udah punya UMP 45 marine evolution ini karena bener-bener worth it banget guys dapet dari royal pass ya lalu belum selesai ada carnival waves UMP 45 ini gacha karena iseng-iseng aja guys sambil mau ngetes bisa dapet material berapa dengan jumlah UC terbatas waktu itu you know lah apalagi para subscriber lama aku pasti tau kalau aku iseng itu biasanya dapet guys tetap ya apapun harus disyukurin oke and the last ada cryofrost chart UMP 45 alias UMP Glacier jujur ini tuh upgrade terbaik di patch 2.9 menurut aku ya karena konsep atau desainnya itu bener-bener cakep habis kalau belum nonton konten gacha dan upgrade nya silahkan langsung ditonton guys sampai saat ini aku aja masih emis banget sama senjata UMP Glacier ini pokoknya pas main tuh sambil ngedumal sendiri wah bagus banget tentu aku bener-bener ngerasa beruntung guys karena udah punya UMP 45 cryofrost chart ini next gak lupa untuk Thompson aku punya juga guys ini dia steampang Thompson masih basic levelnya dan aku pun belum upgrade karena jarang pakai juga kan weapon ini pun aku pakainya waktu terpaksa aja guys karena buat jarak jauhnya itu menurut aku emang kurang banget damagenya gak sekuat UMP gitu it's my opinion guys oke udah ya SMG nya and the last yuk kita bahas dari lini AR alias Assault Rival pertama yang aku punya tentu aja M4 Glacier guys masih basic karena aku lebih suka sama the hole ya itu alasan simpelnya alasan terbesarnya karena terlalu banyak pengguna M4 dengan skin ini jadi pengen punya yang berbeda sampai saat ini belum tertarik buat aku upgrade tapi gak tau juga ya nanti kedepannya jika ada rework atau revamp yang membuat M4 Glacier naik tingkat jadi mythic dan ada penambahan something gitu lanjut guys aku punya M4 the fall salah satu weapon favorit nih alasannya karena kalau max dia jadi mythic item dan punya loot crate yang goyang goyang jadi kalau dilihat dari jauh kayak human guys karena banyak kejadian ya dimana temen atau random pun tertipu dengan loot crate ini bahkan waktu war intense pun banyak juga musuh yang tertipu jadi lebih memudahkan rasanya lanjut aku punya M4 explorator ini masih level 3 dan sebenarnya agak nyesel sih maklum aja guys dulu menjamur juga si M4 the fall jadinya pengen punya yang beda eh tapi setelah sekian purnama malah jarang banget yang pake so kalau kalian sendiri gimana guys tim M4 dengan skin apa boleh komen di bawah ya next ada AKM Glacier by the way ini bukan dapet dari gajah kemarin ya tapi emang dapet udah lama pas pertama kali ada crate yang isinya itu obralan weapon lab guys gak aku up juga karena biasa aja sih menurutku yes yang bikin eye caching itu cuma ada di loot crate tapi tidak untuk skin nya nah buat kalian yang pengen AKM Glacier langsung ditabung aja kupon klasiknya dan selamat berburu ya next guys ada Scar L Operation Tomorrow ini nih yang jarang banget nongol guys atau malah emang begitu gak ada peminatnya menurut aku sih emang terlalu biasa ya untuk sekelas weapon lab jadi wajar banget setelah rilis beberapa minggu atau beberapa bulan kemudian pasti tenggelam next ini ada Barry Little Pony yang udah aku up sampai kill message aja guys cukup suka waktu itu dengan desain weapon ini so that's why aku up dan alasan berikutnya karena emang belum ada yang level 7 waktu itu padahal weapon lab level 5 ya tapi aku suka guys dengan desain nya next aku punya m16 denyut aurora masih level 1 dan belum aku up dapet dari event cyber week ya guys yang bikin beda dia itu punya emet lanjut guys aku punya kibizet dazzling sun yang mana weapon lab level 5 jujur desainnya itu emang elegan tapi karena dulu itu gak main sun hawk ya plus aku juga gak terlalu suka weapon ini jadinya aku biarin basic sampai sekarang next ada groza event area wah ini karena bentukannya ada unsur unsur love apakah bakal di comeback lagi nih guys lewat mythic force ini weapon lab sampai level 5 aja guys dan menurut aku final form nya udah lumayan banget ya cantik gitu next aku punya concerto of love burial guys masih basic juga dan jujur ya dulu itu suka dengan weapon lab ini tapi gak aku taget karena dana aku masih aku pakai buat keperluan yang lain guys dan kalau gak salah ingat dulu aku dapet ini dari event anniversary guys tapi sorry ya guys agak agak lupa next aku punya drop the bus car l ini juga eventnya pas rilis aku gak gajah guys tapi aku tetap dapet ketika event weapon ini di comeback lagi yes cuman lupa di event apa gitu dapetnya dan kalau bicara soal konsep apalagi desainnya emang udah bagus banget guys dan seingat aku dulu itu sempet rame juga next aku punya M16 radian ag masih basic ya karena nunggu M16 dengan on hit effect hadir dan desain yang lebih keren dari ini next ada AKM 7 sis aku punya dan udah level 4 sayangnya aku belum punya midas touch sehingga belum bisa berubah jadi yang gold ya guys tapi tenang aja efek skill nya itu sama kok gimana guys kalian ada yang punya 7 6 juga atau malah udah punya gold nya boleh komen di bawah next aku punya scar l hex stage crystal ini pas ada collab sama league of legend ya guys kalian pasti inget kan dan ini masih aku up sampai level 4 aja karena masih menunggu yang lebih wow daripada skin ini next ada code breaker AKM salah satu weapon yang udah terlupakan dan gak pernah aku lihat sampai saat ini di klasik ya waktu aku main bisa jadi sih orang-orang pada punya cuman disimpen karena lebih suka pakai AKM yang lain guys next aku punya wandering circus AUG gak aku up karena pas eventnya rilis AUG masih di drop dan aku gak begitu nyaman pas pakai weapon ini kurang klop aja gitu guys jadinya aku biarin deh sampai sekarang guys apalagi jarang banget juga pakai weapon ini next aku punya reaman sukuna groza by the way ini tuh level 6 ya guys aku up sampai situ karena cuma butuh jadi mythic item aja dan weapon ini juga jarang aku bawa sebenernya karena adanya dari drop kan yes syukur syukur dapet dari musuh gitu sih tapi sejauh ini emang masih salah satu weapon favorit buat sebagian orang next aku punya baril lagi ini baril stray rebellion yang udah max level ya level 8 guys aku gak pikir panjang pas dapet dan langsung gas buat max karena efek dari weapon nya sendiri udah keren banget apalagi gak kalah juga glorious momentnya itu keren banget pokoknya waktu ini aku langsung upgrade dan gak mikirin material habis berapa guys next ada M16 skeletal corny ini aku dapet pas eventnya berlangsung dan belum aku up ya karena gak ada on hit effect nya cuman pengen punya M16 aja yang ada on hit effect plus berkill message tapi nunggu sih lagi lagi nunggu ya yang bener bener club aja apalagi jarang juga kan aku pake weapon ini kalau gak pas coba atau main tapping tapping gitu next aku punya AKM wandering tyrant guys ini udah max level dan menjadi salah satu senjata favorit juga sampai sekarang cukup terkesan sama glorious momennya juga nih yang pastinya keren banget dan kayaknya wandering tyrant ini udah jadi signature aku ya guys bahkan ada beberapa dari subscriber aku yang ketemu aku di match karena dia notice aku pake ini next ada splendid battle groza ini level 5 dan tentu aja gak bakal aku up karena udah ada Ryuman Sukuna guys lucu sih konsepnya dan playful gitu guys ya vibes next ada angel keempat evangelion rilis bareng kolaborasi pubg x evangelion ya guys jujur emang bagus untuk desainnya tapi karena level 5 aku jadi masih pikir-pikir buat upgrade waktu itu apalagi ini weapon aug ya guys jarang aku pake jadi malah lupa deh gak jadi pengen upgrade next aku punya skarl turn of malice nih udah level yang bikin aku excited adalah glorious momentnya guys sampe saat ini always jadi skin andalan pokoknya pas habis kill enemies pake skarl turn of malice apalagi habis clutch gitu pasti aku langsung mandangin nih glorious moment dan loot kratnya next guys aku punya juga m4 imperial splendor nih masih basic dan belum ada rencana buat upgrade karena udah ada double ya waktu itu seinget aku dulu waktu eventnya rilis ini rame juga ya guys tapi aku bener-bener masih belum tertarik untuk upgrade padahal banyak banget dari kalian yang nyaranin untuk upgrade so sorry ya next ada star core barrel nih masih basic juga dan sampai saat ini jarang banget lihat kill message di klasik apa karena gak aku ya soalnya kalau aku sendiri itu guys kurang suka dengan star core ini mungkin lebih ketaku gitu desainnya menurut kalian gimana komen dibawah ya guys next ada river sticks groza muncul bareng dengan ultimate skin nether visage yes jujur banget kalau riuman sukuna itu belum up kayaknya aku bakal pilih yang ini deh tapi karena udah punya jadi satu aja udah cukup lah ya guys atau ada yang mau ngasih material biar aku bisa upgrade senjata ini canda ya kalau mau boleh sih next ada nether phantom kbz masih basic dan belum ada rencana buat upgrade karena alasan itu masih sama jarang banget main pake weapon ini walau di map yang ada weapon ini ya secantik apapun skinnya tapi kalau jarang dipakai itu kayak useless gitu rasanya buat apa ya kan dibikin bagus tapi ditaruh di lemari aja next kita ke senjata m4 ini ada silver guru masih basic dan belum ada kepingin up karena masalah kill message yang nanggung banget gitu loh guys menurutku sih overall aku gak bilang jolek tapi aku cuma pengen koleksi aja guys yang ini dan seinget aku kalau silver guru m4 itu lumayan banyak juga penggemarnya gimana guys apa benar boleh komen di bawah ya guys buat penggemar silver guru dan udah upgrade and next ini dia beam blast ace 32 baru rilis langsung dikasih upgrade level 7 demi apa ya kan apalagi di gajaan yang udah dijamin bisa dapet weapon ini itu murah banget loh tapi desainnya gak kalah ya cakep habis hadir pas PUBG mobile collab dengan Dragon Ball kemarin jadinya ada efek efek yang seperti anime gitu guys ini asik banget yang paling aku on hit efeknya itu juara lah pokoknya oke next ini ada M40 dal embrace aku up ya udhan sampai level 7 guys kenapa up ini karena termakan bujuk rayuan kalian canda ya tapi emang fakta sih sejujurnya emang suka ya dengan on hit efeknya ini dan kill message itu mengingatkanku pada poseidon tapi overall emang cakep banget kan guys dan akhir-akhir ini aku emang lagi sering pake didal embrace lumayan asik juga ternyata next ada AUG for second grace masih basic dan belum ada plan buat up karena seperti yang aku beritahu di awal-awal itu aku belum bisa pake AUG buat memperkirakan damage dan menurut aku gak sakit aja gitu damagenya sampai saat ini akhirnya yang penting punya aja dulu basicnya yes overall beberapa weapon yang gak aku up itu bukan berarti jelek ya guys tapi kurang minat aja dan kadang pun belum sempet akhirnya kelupaan next ada scar el polish clasp ini juga pengen aku up sebenernya cuman masih mikir mikir juga nih karena ada turn of malice dilihat lihat lagi emang bagus ya guys ini dikir message terus on hit effect terus final form nya juga cakep nah menurut kalian up atau biarin basic aja komen di bawah ya guys and last aku juga punya ecycle spike s32 yang didapat dari gajaan exit fiore ya guys kemarin lalu ada tambahan di level 5 nya yaitu emote weapon yang bakal terbuka ketika punya fiore exit basic tapi s32 beam blast belum bisa tergantikan ya menurutku kalau aku sejujurnya heran ya guys s32 setiap kali dapet upgrade itu langsung level 7 dan keren keren skin nya kalian pada heran juga gak sih notice juga gak boleh komen di bawah ya nah guys itu dia inventory weapon lab yang aku punya keseluruhan ada 88 buah dan untuk weapon yang sering dipakai udah max level seperti m4 ada the full dan juga little embrace lalu scar l itu ada turn of malice akm ada wandering tyrant baril ada stra rebellion s32 ada beam blast sementara grosan ada human sukuna dan ump45 ada cry of rose shark jadinya yang basic ya aku biarkan dulu buat koleksi di inventory guys dan sebelum aku akhiri jangan pernah lupa buat bantu support channel aku dengan cara like komen juga boleh ya guys share dan juga subscribe thank you for watching see you again on my next video have a nice day and bye hai 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 sub indo by broth3rmax